selamat menikmati dan Sony nah ternyata ada spesies monstera lain termasuk ini monstera binatipartita binatipartita ini banyak yang belum mengetahui dan juga masih bingung membedakan dengan monstera peru atau monstera karstenianum ketika masih jifril form, nah kalau sudah mature size atau mature form seperti ini sih mudah karena sudah sobek hari ini akan membahas detailnya dan bagaimana membedakan dengan monstera karstenianum supaya kita tidak salah ID atau salah sobat penasaran mari kita lihat detailnya selamat menikmati 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 secara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pada menikmati selamat 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 menikmati menikmati selamat 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 menikmati stem, ruas-ruas dan stemnya itu tertutup oleh petiolate atau tangka daun untuk yang masih juvenile form itu ruas-ruasnya masih terlihat jadi kita bisa propagasi disini, kelihatan banget ya propagasi disini, disini nah kalau yang lebih rapat gini, agak lebih susah oke, Mosera Pinati Partita, berasal dari Amerika Trapis, tepatnya Peru dan juga Ecuador dari Peru dan juga Ecuador ini akarnya udah tebus-tebus ke bawah Mosera, Pinati Partita kemudian medianya Fahri menggunakan media sekam fermentasi yang sudah Fahri share di video-video sebelumnya yang Fahri gunakan untuk media aroid termasuk monstera, agronema filibetron, alokasia nah, boleh sebab sekalian ini adalah bunga dari monstera binati partita ini adalah bunga yang sudah lepas seludang bunganya dan tinggal tongkol bunga dan ini bunga yang masih kuncuk belum mekar dan ini bunga yang masih utuh dengan seludang bunga bagus sekali ya untuk bunga dari monstera binati partita ini tanamnya sudah mature form atau mature size sehingga dia sudah berbunga sebab sekalian ini adalah sosok monstera binati partita yang sedang berbunga ini adalah bunganya ini adalah bunga yang sudah lepas seludang bunganya dan tinggal tongkol bunga dan ini bunga yang masih kuncuk belum mekar dan ini bunga yang masih utuh dengan seludang bunga bunga dari monstera binati partita ini sosok daunnya sobat sekalian sudah mature mature form atau mature size monstera binati partita sobat sekalian ini adalah monstera binati partita jadi dengan video ini hari harap sobat lebih mengenal monstera binati partita dan tahu cara membedakannya dengan monstera castinianium atau monstera peru ini yang bahari pelihara dari daun belum sobek lihat sampai daun sobek dan kisaunya semakin besar monstera binati partita ini termasuk slow grower bahari cacah bonggol sudah 3 bulan saja belum kunas tapi bonggolnya masih seger akarnya masih jar jadi memang butuh kesabaran apa sih bonggolnya sampai sebesar-besar ini bonggolnya adalah kesabaran ketelatanan dan konsisten bubuknya itu semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya yo selamat menikmati selamat menikmati